Pemirsa sebagai upaya pengendalian stabilisasi dan pasokan Pagan, Rangkap Batanghari melalui Dinas Pagan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari menghadirkan kios Pagan. Hal ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk pemeduhan kebutuhan Pagan dengan harka terjangkau. Hadirnya kios Pagan di Kabupaten Batanghari merupakan amanat Badan Pagan Nasional yang meminta kepada setiap kabupaten kota untuk mendirikan kios Pagan murah untuk masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pagan, Dinas Pagan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Rahima. Ia juga menjelaskan terdapat sejumlah produk Pagan yang dijajakan di kios Pagan tersebut diantaranya beras, tepuk, minyak goreng, garam dan gula. Jadi pendirian kios Pagan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasukan dan harka pangan yang memang ini merupakan program dari Badan Pagan Nasional. Jadi setiap kabupaten kota diminta untuk membuat kios Pagan yang tujuan adalah menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi setiap kondisi yang kios Pagan kita ini untuk macam-macam produk pangannya yaitu adalah pertama beras yang subsidi yang disebut dengan SPHP ini kemudian ada juga beras premium kita kemudian ada minyak goreng, ada gula. Untuk pembelian karena memang kondisi stok kita terbatas yang diberikan oleh pihak bulog, maka untuk pembeliannya juga kita batasi kepada setiap masyarakat atau setiap persorangan. Di sini kita jualnya juga berdasarkan paket, jadi bukan beras saja. Karena di sini ada yang minyak goreng, kemudian ada gula juga, tepung. Nah itu kita paketkan dengan beras SPHP. Karena kalau membeli beras saja takutnya tidak cukup. Nah sementara kita mendapatkan dari bulognya ada yang subsidi, ada yang komersial. Jadi kita gandengkan, jadi setiap masyarakat atau setiap pembeli bisa membeli satu atau dua paket daripada yang sudah kita ketatkan. Diketahui, dalam menjalankan fungsi kios pagan tersebut, Rahima menjelaskan pihaknya menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait guna memasuk kebutuhan pagan seperti pasukan beras yang bekerjasama dengan badan urusan logistik atau perumbulog. Laporkan